selamat menikmati 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 dari Bago Pasirian dari Pandanarum Pandanwangi sedangkan saya dari Sugodono dan setelah itu saya itu sama teman-teman di uji kesabaran saya saya itu waktu tidur inget saya waktu tidur pas dikentuti wajah saya dan itu bu ini anak dari sini sendirian seperti itu tapi itu masa-masa dulu dikentuti saya diam lama-kelamaan dan pelanggaran saya itu dipondok pasti berkelahi seperti itu ya mohon maaf sebelumnya bukan ini menjadi contoh bukan itu menguji kesabaran saya menguji kesabaran saya dan di waktu itu namanya saya masih belum mempunyai banyak iman tebal iman sedangkan saya mondok tujuannya mencari ilmu dan padanya mengerjali ilmu tentang keagamaan tentang kesabaran dan tentang perilaku ahlak terhadap orang lain seperti itu dan itu dikentuti saya diam satu tak sabar gitu ya sabar dua aslinya sabar itu udah ada batasnya kalau orang bilang sabar itu ada batasnya itu salah kesalahan besar aslinya jadi kalau tentang kesabaran itu udah ada batasnya itu sampai tiga kali barulah saya ngesabaran sudah ya sudah itu jadi saya pertama saya pertama dan itu dipondoknya dipondokan itu dikarenakan saya tidak sabar maksudnya tidak bisa mengelola sabar lah setelah itu kebarokahan dari sana saya setelah lulus dari pondok asyarifi saya kuliah di stikres dokter Subandi Jember dan itu kebetulan saya punya saudara suruh saya carikan pondok dikarenakan dunia luar itu kan saya belum tahu nanti seperti apa nanti saya kaget jadi saya tetap dipondok tapi saya sambil mengawasi dunia luar seperti apa sadisnya seperti itu pas setelah itu saya mondok di salah satu pondokan yang pinduk dari Nuris Nurul Islam Jember yang sekarang di diasuh oleh Kiai Muhyid Muhyid Jember dan saya itu di pondok induknya itu nama pondoknya PPI Darussalam Jember yang diasuh dulunya itu sama Kyab Abdus Somad dan di waktu saya menduk di sana sudah berganti asuh oleh menantunya Ramahdi namanya Ramahdi yang diasuh di sana dan di sana saya mulai dari itu tidak pernah saya merasakan berkelahi itu tidak pernah dikarenakan sudah menggali ilmu di asyarifi tentang kesabaran ah lah kembali lagi yang saya tadi sebutkan tidak pernah bahkan saya itu sama anak sama sekuliahan kan kalau anak luar tuh ganas iya kalau di anu ayo seperti itu tapi saya diem biarlah saya dianggap takut tapi sebenarnya saya berani tapi menahan karena kembali lagi saya menggali di ilmu ilmu di apa di asyarifi itu ada hadis menerangkan bahwasannya orang kuat bukanlah orang yang bisa bergulat kuat seperti itu tapi orang tapi orang yang kuat itu merupakan orang yang menahan amarahnya seperti itu yang bisa menahan amarahnya seperti itu dan kalau ujian ujian saya di asyarifi itu banyak ujian saya di asyarifi sangat banyak pernah saya itu sama Kiai kan saya itu di asyarifi kalau dibilang pinter tidak biasa-biasa saja tapi dapat kebarokahan tapi yang lebih penting itu aslinya pinter dapat barokah itu tapi susah seperti itu jarang ya berhubung saya tidak pintar biasa-biasa saja saya ya saya mencari barokahnya jadi di waktu masa masa saya menjadi santri di asyarifi itu Kiai ini melihara semua semua hewan bahkan hampir semua hewan seperti bango 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 itu kayak di kecap abc itu itu mempunyai empat mempunyai empat bango tas burung beyo dua terus kakak tua terus ayang serama terus kelinci bahkan Kiai itu dulu pernah anu pernah punya kijang kijang tapi bersertifikat tidak anu punya sertifikatnya Kiai meskipun punya kijang punya sertifikat ya dulu itu lah setelah itu saya yang anu apa buang kotorannya semua yang ngasih makan seperti itu dan bahkan saya kadang kalau sekolah itu telat dikarenakan saya masih ngarit ngarit di belakang pondok itu seperti itu dan dari sanalah saya diuji sama Kiai ada burung harganya itu dulu satu juta lebih lah sama Kiai itu gini gimana aja him ini buah bu anu lepasan dek sawah namanya dek Pandanwangi ada sawah keramat nyamanya sungai kramat sungai kramat anu rawa rawa keramat itu ini buang di sungai kramat pokoknya di sawah keramat di anu di lepas bukan dibuang di lepas karena kasihan mungkin padahal harganya luar biasa lah setelah itu saya bawa wis burung itu saya bawa pas sama mas maat anu lora sama anaknya Kiai ini gini him bawa pas dibuang tak dolwe aku katanya tak tukok no HP lah saya bingung itu saya mau ikut yang mana saya bingung itu nanti saya lepas nanti saya lepas saya udah enak sendiri ke anu apa ke gus gus maat setelah itu ingat betul itu saya setelah itu aduh saya mau ikut mana ini akhirnya saya konfirmasi sama temen pemurus saya lepas deh cak ini apa cak boleh kiai kiai bilangnya gini dawahnya kiai gini him pokoknya dilepas ojo sampe di kekno nanggong siapa aja jangan sampe dikasihkan ke orang siapapun gak boleh pokoknya pokoknya dilepas tuh saya bingung akhirnya saya tanya ke pengurus yang sepuh sepuh oh anu semuanya lepas saya nanti semuanya biar gak resiko akhirnya saya lepas treet saya lepas setelah dilepas dapet beberapa hari pas kiai anu apa bilang saya him burungnya kena orang sama saya mau ditebus satu juta setengah gak boleh satu juta gak boleh ke orangnya minta satu juta setengah aduh 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 saya udah gak nyampe bisa tapi sama kiai suruh lepas tapi mau ditebus sama kiai itu bener pas setelah itu oh berarti kiai ini anu mau burungnya itu biar lepas biar gak gak kena orang niatnya kiai seperti itu burungnya bagus itu bersertifikat itu burungnya burung rangkok rangkok namanya jadi itu salah satu kejadian salah satu ujian seperti itu bener pas lagi saran saya untuk santri 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 itu saya soalnya saya itu sudah pengalaman dulu waktu saya mondo janganlah terlalu dekat ke anak yang sering kita melanggar nanti kita kena imbasnya juga soalnya pengalaman saya dulu itu waktu di asyarifi dulu itu pondoknya gak sebagus sekarang sekarang dulu itu pagurnya masih gedek dan di sebelah timur itu ada pintu banyak pintu dan itu bisa iya bisa kemana-mana iya bisa kemana-mana dan itu kadang sama anak-anak dibuat sendiri pintunya itu kadang di jangan gak boleh dicontok tapi kalau sekarang gak bisa sekarang sudah di tembok enggak bisa kalau kalau santri gak sakti gak bisa jadi kalau dulu itu bahasa maduranya airset anu digeser sedikit-sedikit nanti jadi pintunya jadi pintu anu apa pagernya itu jadi pintu jadi pintu sendiri lah itu dulu itu anak-anak itu melanggar banyak bukan 12 itu pulangan kurang satu minggu anak-anak itu melanggar merokok merokok anak-anak di sungai dulu toiletnya bukan di kayak sekarang enak kalau dulu itu mau amit mau buang air besar itu masih ke rawa di sebelahnya asyarifi dan ada banyak hantunya kadang waktu amit waktu buang air besar kadang belum selesai ada hantu di anu di oyak-oyak anunya apa bambunya itu di oyak-oyak wah aduh kabur nih selangsung kabur ke anu padahal gak tahu itu hantu padahal ya kadang temen-temen kadang temen-temen yang senior-senior yang usih itu sekarang bahwa tabur awas tapi ada juga anu ada juga hantu disana banyak kalau di sebelah sana kalau sekarang sudah enak asyarifi luar biasa perkembangan asyarifi sekarang toilet ada bu enak sekarang guys pas setelah itu saya diajak salah satu temen ayo ke anu ke sungai gitu sungainya kecil-kecil sungainya di sebelahnya asyarifi akhirnya saya ikut ternyata anak-anak itu sudah merokok semua ngumpul sudah iya ngumpul golongannya tiga-duanya pondok itu akhirnya merokok semua memang saya mulai dari kecil tidak merokok bahkan saya diajari di pondok itu udah bisa sampai sekarang pun saya tidak merokok tidak ngopi tidak yuk tidak ngeteh kadang kalau sama orang dikasih kopi disuguhi sudah sudah buat orangnya tetap saya menghargai tetap saya minum tapi nanti saya kembung atau agak busing pokoknya iya nggak bisa saya merokok sama ngopi itu terbiasa sudah terbiasa dari pondok itu lah setelah itu ayo merokok merokok gitu katanya temen saya itu eh aku udah merokok akhirnya terpaksa nggak merokok tetap saya saya anu iya wis sama anda ngerokok ningkene wis be aku akhirnya saya iya akhirnya saya saya temen anu apa temenin saya disini gitu sama temen saya akhirnya saya diem wis nanti kalau semisal gak disana sama anak-anak itu udah ditemani gitu istilahnya seperti itu soalnya perbuatan baik sama perbuatan buruk itu pasti banyak yang berbuatan buruk masanya lebih banyak ini pas yang berbuatan baik ini masanya sedikit seperti itu jadi saya diim tapi tetap saya tidak merokok di waktu itu pas setelah itu akhir lama kelamaan sepinter-pinternya orang menyimpan bangkai tetap ketemu akhirnya ketemu gak tahu ada salah satu santri yang bilang yang sisi baik ini yang santri yang positif apa grup yang baik yang melamorkan akhirnya dilamorkan dipanggil pulangan itu kurang satu hari besok gini pulangan pas akhirnya tadi pagi seperti tadi pagi itu dipanggil dannya dikumpulkan ini dita anu wis pokoknya di anu wis disidak sama kia itu akhirnya dipecut sama kia itu dipecut yaitu semuanya bukan keras kekerasan itu sebagai tanda bukti bahwasannya kita melanggar kalau apa-apa ketika melanggar di dunia ini pasti ada hukumannya entah itu di dunia luar entah itu di dalam pondok pasti ada hukumannya lah ketika aku tuh dipecut lah nyampe ke saya saya dipecuti juga dan itu pun dikundul cukur otesi gini dipecut di anu nyampe ke saya ini sepangnya gitu ya hahaha padahal saya gak tau bapak maksudnya cuma ikut ikutan makanya dari itu teman-teman jangan sampai anu sudah ikut ikutan jauhi yang katanya melanggar melanggar seperti itu nanti sama yang dapet imbasnya meskipun sama yang tidak melakukan contoh kayak orang kalau kita diem ada patah katanya gini kalau kita diem sama orang berjualan minyak pasti saya kita ikut berharumnya seperti itu dan kebalikannya seperti itu kalau kita bersama dengan orang yang tidak baik maka kita akan dapet imbasnya seperti itu itu saran dari saya pas kalau di pondok itu satu harus di harus rajin disiplin pada intinya seperti itu sudah kalau di pondok jangan sering-sering melanggar jadi salam dari cakrohim dengan sering-sering melanggar intinya dari cerita beliau tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan apapun yang dilakukan oleh pengasuh apapun yang dilakukan oleh Gus kita intinya itu adalah bentuk rasa kasih sayang mereka dan bentuk dari tanggung jawab mereka sebagai seorang pendidik nah jadi kita harus menerima dengan hati yang lapang dengan sabar dan ihlas maka keberkahan itu pun akan datang gitu jadi buat teman-teman yang masih ada di pondok ingat tadi ada beberapa poin masalah kabur juga ya jadi jangan jangan ikut-ikutan karena kabur dari satu masalah tidak akan menyelesaikan masalah tersebut jadi itu salah satu contoh ya ini Wies ketika wawancara tadi hujan mau hujan deras Alhamdulillah dapat kebarokahan tidak jadi hujan ini salah satu butuh barokah yang barokah bener oke lanjut pertanyaan selanjutnya Cak nah hal yang setelah dilakukan keluar dari pondok Cak saya denger-dengar nih selain cakrohim ini lulus dari sarjana dan sarjana keperawatan beliau ini juga ada bisnis bisnis apa ini Cak kalau boleh tahu bisa di sharing kepada kita ya kalau bisnis itu aslinya tergantung dari orangnya sebenarnya kalau orang bilang saya sulit cari pekerjaan gini 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 dan anu aslinya kembali lagi ke orangnya aslinya pekerjaan itu sangatlah banyak pada intinya peluang kerja itu sangat banyak contoh salah satu kalau bisnis saya itu itu pertama melihara bisnis sapi yang kedua domba yang ketiga ayam Wah yang keempat jual beli sepeda motor seperti itu dan bahkan saya ini sampai masuk ke tiktoknya Bang Ari yang jual sepeda motor viral selu majang pasti ada nama saya itu Muhammad Rohim yang beli sepeda bit itu dulu anu kemarin kemarinnya itu pas kalau saya bisnis sapi itu sistemnya breeding sistemnya breeding jadi hanya memberi wawasan tentang bisnis saya kalau breeding itu artinya dikembang biakan satu jadi dua dua jadi tiga pada intinya seperti itu dan ketika peternakan seperti sapi domba itu sistemnya ada dua ada dua sistem yang pertama breeding yang kedua pembibitan kalau pembibitan itu pembibitan ini biasanya memelihara jantan itu sebanyak mungkin ketika sudah mendegati idul adha lah ketika harga sekian Hai lastra itu dipelihara nyampe idul adha langsung dijual seperti itu kalau bibitan kalau breeding ya di kembang biakan nanti anak-anaknya dijual seperti itu dan kalau bisnis entah itu sapi domba harus tahu dulu ilmunya lah ketika kita tidak memahami tentang ilmu entah itu ilmu apa saja sudah ada pepatah juga mengatakan bahwasannya ketika bukan bidangnya pas kita lakukan maka tundulah kehancurannya seperti itu makanya kita harus belajar belajar dan belajar pada intinya seperti itu hidup di dunia sudah jadi itu belajar belajar dan belajar jadi gak mulu-mulu teman-teman selain beliau ini juga lulusan dari sarjana keperawatan bahkan beliau tidak gengsi untuk membuka tidak gengsi dan peternakan bahkan saya ini ya amet amet anu mohon maaf sebelumnya saya perawat kalau dari sisi bersih nah ya sisi luar bersih gitu memang harus kebersihan itu memang harus anu tapi dalam satu hal ketika bersih jangan amet jangan kemenyek pada intinya memang harus perlu anak dofatu minan iman kebersihan adalah sebagian dari iman seperti itu tapi ketika kita waktu membersihkan kayak kotoran sapi itu gak boleh gengsi gak boleh wucici aduh gak boleh itu harus dibersihkan seperti itu enggak cuma di pondok mungkin terkadang iya itu kebarokahan pondok luar biasa wis pas setelah itu saya melihara memang orang itu kadang anu terlihat apa sama orang itu terlihat enaknya saja tapi padahal usaha perjuangan usahanya itu wuh luar biasa luar biasa wuh enak ya sapinya sudah melahirkan nah itu enaknya tapi ngaritnya gak tahu saya meskipun perawat itu tetap tetap anu apa kalau ngarit itu jarang tapi kalau kan sapi saya itu kadang dikasih makan fermentasi lah setelah itu kotoran itu tetap harus dibersihkan biar sapinya itu bagus dan sehat lah dan yang kembali lagi ke anu ke tadi mau berbisnis mau bekerja apapun itu harus tahu ilmunya dulu lah contoh kayak sapi itu ada jenisnya banyak jenis dan ada tipe banyak tipe kayak domba juga sama banyak tipe banyak jenis harus tahu ilmunya harus tahu ilmunya dulu ada tipe Excel ada tipe marino ada tipe marino batur wawaknya banyak sudah iya sepeda pun sama harus mengalami ilmunya mesinnya seperti apa dan sepedanya seperti apa itu harus bisa menaksirkan harganya berapa oke selanjutnya pelajaran dan kebarokahan yang didapat dari pondok artinya setelah jadi di alumini itu keberkahan yang jenis rohim merasakan itu apa saja puh sangat banyak kebarokahannya contoh kecil saya di pondok itu kan enggak terlalu bentar tapi tapi cuma bisa lah bisa ngaji kita penahu soro kayak ngikropkan inget saya sampai sekarang pun tetap inget contoh jahe Zaidun Minsukin jahe si gotnya film Adi Mabini Padha pada intinya dan seterusnya seperti itu saya tetap inget untuk ngikropkan kayak hafalan dulu faalaya fulu faalan wamafalan fahuwafa ilun wadha kamaf ulul of Allah taf ul maf alun maf alun wif alun itu itu tetap inget saya dan tapi gak pinter saya ada seperti yang lainnya bahkan kayak itu ya jujur saya dulu itu waktu ngaji kitab ada ada tiga kelas kelas satu kelas dua kelas tiga kalau yang tiga ini sudah ngaji ke Kiai kalau yang kedua ke Gusmaat yang ketiga ke Cak Munir itu mengurusnya dulu Cak Munir dan itu selama tiga tahun saya udah naik-naik ngaji kitab di itu dia mah di Cak Munir itu di kelas satu tok lah setelah itu tapi saya tetap mencari kebarokahan anu rajin maksudnya tidak mau saya untuk di apa ya mau di kajokan apa setelah istilahnya caper cari perhatian tidak seperti itu memang saya bener-bener mau mencari kebarokahan di pondok seperti itu nah setelah itu saya wes selesai anu mondok di Asyarifi saya akhirnya tadi dari tadi saya mondok di PPI Darussalam Jember dapat satu bulan dapat setengah bulan Kiai Rahmahdi itu sakit ke rumah sakit akhirnya anak-anak itu sibuk kan jadi saya yang suruh nemenin Kiai akhirnya nemenin saya selama beberapa minggu beberapa beberapa hari setelah Kiai saya itu sakit sudah sembuh akhirnya anaknya saya juga yang nemenin yang nemenin anaknya sakit di rumah sakit itu pas setelah itu dapat satu bulan saya jadi pengurus di pondok pesantren besar tuh langsung jadi pengurus jadi pengurus di pondok pesantren Darussalam Jember bahkan saya tidak nanggung saya loh kalau ngaji kitab yang katanya tadi itu tapi saya bisa menghandle mengajar di pondok pesantren wah laki perempuan saya yang ngajar kitabnya inget saya waktu itu saya ngajar lubabul hadis dan saya izin dulu ke Kiai Kiai Fawahim Adro Isharif di Asyarifi saya mau ngajar Kiai subhanallah ayo iya nggak apa-apa saya izin dulu ke Kiai akhirnya saya ngajar di pondok pesantren itu PPI Darussalam Jember ngajar di perempuan saya ngajar laki-laki ternyata kebarokahan itu dirasa ketika sudah keluar dari pondok pesantren seperti itu pas setelah itu saya ngajar jadi pengurus bahkan saya itu dipasterai sama Kiai ayo bukaono le subuh akhirnya saya yang bergerak pada intinya sama temen-temen pada intinya kalau di pondok itu harus kerjanya tim jadi sama temen-temen itu dipondok seperti itu saya ngajar itu luar biasa pas setelah itu saya lulus dari pondok dari stikas Dr. Subhan di Jember sama di pondok itu ya itu sudah saya kerja salah satunya saya mengajar di SMK kesehatan ditempeh pas yang kedua saya menjadi mengabdilah di dinas kesehatan menjadi tim relawan covid-19 di dinas kesehatan lumajang seperti itu itu untuk untuk karir pada intinya kalau bisnis ya banyak bisnisnya ya pada intinya kita itu janganlah sok pintar ketika sama orang yang lebih sepuh sama orang yang lebih tua itu kita merendah hati bukan merendah diri merendah hati pada intinya jangan sok pintar kita wis pokoknya satu intinya jangan sok pintar kita terus belajar dan selalu mengambil kebarokahan pada intinya dari ilmu itu dan berahlakul karima pada intinya yang paling penting itu tata kerama tata kerama terhadap orang lain yang dinilai bukan karena kita pinter ngaji kitab bukan karena kita pinter juara satu tapi tata keramanya tidak baik tetap yang orang nilai wah kurang ajar anak itu seperti itu yang paling penting-penting yang utama ahlak perilaku seperti itu Oke selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya teman-teman ini gak godaan terbesar saat jadi alumni saya pernah denger-dengar dari Igo smart ini kan kalau santri itu diuji ketika dia itu di pesantren nah sedangkan alumni di uji apakah ketika di rumahnya dia bisa menaati siapa yang segala di peraturan yang ada di pesantren dulu nah kemudian selain itu pernah enggak sih carohim ini diremehkan dulu gitu Oh kalau masalah kayak itu deh luar biasa remehan caci maki dari teman dari orang lain luar biasa soalnya di waktu itu memang orang tua saya anu gak se sukses sekarang kalau di waktu saya kuliah itu bahkan rumah saya itu saya ingat kalau hujan itu netes kayak air hujan itu netes bocor pada intinya dirumah nah setelah itu saya itu ingat waktu kuliah itu bahwa sepeda motor vario tapi yang paling jelek sudah deh di kampus itu punya anak-anak itu bagus-bagus di kampus itu pas saya sempat diremeh sering kalau diremehkan bahkan saya itu dulu numpak sepeda tornado kalau tahu tetep-tetep sepeda tetep-tetep itu pas kuliah itu iya pas kuliah paling jelek itu wisda abu paling jelek tornado dan ada bajunya tapi ada platnya tetap hidup ketika saya masuk dari kuliahan diketawakan sama teman-teman rohim 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 seperti itu tapi saya tetep kalau dunia itu saya ingat ingat betul yang diajarkan oleh guru saya anu tuan guru bapak panut yang yang anu deh apa yang menjadikan saya seperti ini maksudnya itu bisa saya mengerti tentang obat-obatan tentang dunia kesehatan semuanya itu berkat beliau anu bapak panut itu yang berada di Banyuwangi di daerah Kalibaru Kalibaru Banyuwangi nah setelah itu saya tuh sempat direk sering diremehkan sama teman-teman dihuyuk anu diketawa ketawain pernah saya punya HP HP paling jelek itu di kelas inget saya di kelas itu lcd-nya pecah deh lcd-nya itu pecah teman-teman itu waktu baru-barunya j7 Samsung anti-air lah punya saya itu jelek deh waktu itu Evercross pas disamakan sama punya temen itu sama temen itu punya temen itu dikasih air gini pas disamakan dengan dengan HP saya dikasih air gini langsung ngeblank deh HP saya langsung mati itu kan secara sengaja anu lah iya meremehkan saya seperti itu ya saya tetap-tetap saja diam sabar soalnya sudah menggali ilmu di pondok pesantren itu bahwa sering kalau masalah cacimakian orang sering jadi sudah saya alami tapi intinya satu itu sabar dan menggali tentang ilmu lah setelah itu saya lihat lihat-lihat deh anulah dek YouTube saya melihat tentang pengkaji belajar tentang apa ada pengkajian ceramah kayak ceramah-ceramah Ustadz Yusuf Mansur tentang sedekah Ustadz Felix dan dan anu dan lainnya seperti itu dan saya melihat Ustadz Yusuf Mansur kalau kamu pengen hidupnya itu sejahtera pada intinya dulu itu waktu dawahnya Ustadz Yusuf Mansur beristikomahlah dalam membaca surat al-wakiah selesai sholat subuh dan sholat asar itu tetap istikomahkan dan mintakanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya terus saya istikomah Alhamdulillah dek anu jadi Bapak saya itu langsung dijadikan operator di salah satu PT seperti itu Alhamdulillah Bapak saya yang menghandle yang menghandle semuanya yang dikepercayai berkat doa itu berkat surat al-wakiah itu seperti itu pada intinya seperti itu dan Alhamdulillah sampai sekarang Hai cacian menjadi Anu sudah campur semangat iya tepuk tangan pada intinya sudah ya Alhamdulillah seperti itu Halo apa kabar kamu yang pernah menjadi carohim sekarang sudah ada di depan saya Alhamdulillah segala kesuksesannya ya Alhamdulillah tapi intinya satu pada intinya meskipun kita sudah sukses kita sudah tetap menanggung cukup beli ini cukup beli ini cukup tetaplah rendah hati dikarenakan dunia itu harta itu tidak bisa menjadi tolak ukur meskipun kita punya banyak harta tapi kita sombong terhadap orang lain kita meremehkan orang lain nanti ketika kita mati siapa yang mau gotong itu tetap butuh orang lainnya tidak ada yang mau gotong pakai online gojek gak bisa jadi walaupun sebenarnya nggak bisa ya teman-teman iya pada intinya itu tetap rendah hati sangat menginspirasi sebenarnya beliau ini ya Hai baik pertanyaan terakhir nih ya satu kata buat Asyarifi untuk Asyarifi itu luar biasa in the best wish Oke keren dan disiplin dan pondo Asyarifi itu berbeda dengan pondoan yang lain berbedanya seperti ini tidak ada tolak ukur tidak ada tolak ukur maksudnya ketika sudah melanggar contoh melanggar pacaran kalau semasa jamannya saya itu digondol dua kali it digondol dua kali dan didenda sem bayar 250 dan bayarnya itu tetap kembali ke infrastruktur pondo seperti itu entah itu dibelikan semen seperti itu untuk kemaslahatan pondo seperti itu enggak ada tawar-menawar pokoknya sudah kalau Kiai itu dah pokoknya semen seperti ini seperti ini enggak ada wes tawar-menawar entah itu sampai mau bayar sekian juta sekian ratus juta pun enggak bisa ditawar seperti itu pokoknya kalau melanggar harus ada hukumannya kalau enggak mau itu keluar dari pondo seperti itu luar biasa meskipun meskipun dulu itu enggak terlalu banyak santrinya tetep kedisiplinan itu luar biasa Asyarifi ini ada salah satu cerita ada beberapa pondo yang magang di Asyarifi ada beberapa pondok lah ada salah satu pondok magang di Asyarifi beberapa pondok lah di Asyarifi dan itu apa enggak terbiasa di Asyarifi di Asyarifi itu kan kayak nggak saya katakan tadi berbeda dengan pondok yang lain kap ketika sholatnya itu jam sekian harus tepat waktu seperti itu kalau di Asyarifi kalau pondoan lain terkadang tidak tepat waktu seperti itu lah ketika sudah di Asyarifi kaget akhirnya telat-telat-telat-telat terus ya dari pihak Asyarifi itu nggak sanggup anu deh pada intinya seperti itu nggak sanggup untuk santri itu dikarenakan santri dari orang dari pihak lain itu sering telat-telat-telat-telat-telat seperti itu kayak mau nekur udah enak sendiri soalnya dari pondokan lain seperti itu luar biasa kedisiplinan dari Asyarifi mantap guys Asyarifi luar biasa oke itu tadi ya kita banyak mendengar motivasi sekaligus pencerahan bagi kita selaku santri Asyarifi dari para alumni-alumni yang sudah menjadi sukses oke sekian dari saya ngobras pada hari ini ngobrol bersama santri Asyarifi semoga bermanfaat dan see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih